Selamat siang teman-teman Masih bersama Yuka Auto Dan Bang Edy seperti biasanya Hari siang hari ini Saya akan membahas satu trik Ataupun satu cara Agar Pikat dan kuku kita Gacor Dan manut seperti ini Jadi Sebenarnya simple teman-teman Yang benar-benar hobi Kita lihatin sering bertatapan Jadi gunanya itu adalah teman-teman Biar dia terbiasa dengan kita Terbiasa dengan bau tubuh kita Terbiasa dengan wajah kita Mata kita Nanti seiring waktu Walaupun waktunya tidak sesingkat yang dibayangkan Jadi harus betul-betul Komitmen yang kuat Komitmen yang panjang Atau dalam tanda kutip sabar Ini dulu Ini dulu Tikat saya ini Si joker ya Waktu saya ambil dulu Dia masih bahan Benar-benar bahan Perlahan waktu Saya lakukan terapi Salah satu seperti ini Terapinya Taruh di bawah Kita lose Karena sudah melawan Jadi Seiring waktu Ini bukan Bukan pikir teman-teman ya Ini nyata Benar-benar nyata Real Dia akan sendiri Proses Seleksi alam Gina dengan kita Dan juga Perhatikan Kotorannya Harus kita cek Tiga hari sekali Atau dua hari sekali Kita Kita buang Jadi Burung ini Mungkin semua burung Teman-teman ya Dia sangat tidak nyaman Dengan yang namanya Jorok Atau kotor Dan juga Kesehatannya Harus kita perhatikan Di sini juga Saya menggunakan Saya Memakai Air matang Yang dari Rebus Semua burung Saya teman-teman Itu di atas Mungkin terdengar Suaranya Nah Tempunya satu Ada lagi di belakang Ada burung putut Burung puter Air minumnya ini Saya kasih air minum Yang Matang Yang sudah Tidak ada Bakteri-bakteri Berbahaya Yang saya takutkan Kalau saya pribadi Berpiling Air mentah itu Takut Membawa Terur-terur cacing Yang bisa membuat Burung kita cacingan Membuat burung kita Tidak sehat Ya Walaupun Di alam Bebasnya Dia minum air Yang Biasa Air mentah Dan juga Di sini Teman-teman Terapinya juga Satu Pakannya dua macam Ada ketan hitam Dengan milet Jadi Sengaja Tidak saya Campur Karena Saya memberikan Kebebasan Dengan burung Saya Dia memilih Kalau dia Lagi pingin Milet Dia makan milet Kalau Lagi pingin Ketan hitam Ketan hitam Tapi Jangan semua Ketan hitam Teman-teman Ya Karena Prinsipnya Burung Derkuku ini Burung Anggungan Khususnya Mereka itu Burung hangat Burung panas Sedangkan Milet ini Epek sampingnya Dingin Karena dia Biji rumput Rumputan Beda dengan ketan Jadi harus Dipisah Memberikan dia Kenyamanan Tapi ada juga Teman-teman yang lain Yang dicampur Jadi 70% Milet 30% Ketan hitam Dan jangan lupa Dikasih Ini teman-teman Ini Ya Ini asinannya Dia sangat suka Ini dari penuh Sekarang tinggal Dikit lagi Ini Terbuat dari Bata merah Kita tumbuk Sampai halus Dia sangat suka Cuma saya ambil Satu lagi Teman-teman Nah Ini Sepatihini Daman-teman jadi ini terapi bagi saya biar mentalnya kuat tapi ingat teman-teman harus sesama piket yang mental sama-sama kuat ya jangan satu masih belajar aduh mau berantem teman-teman jangan satu masih belajar satu depikat yang masih belajar ini nanti akan drop akan bisa-bisa fatal hancur hancurnya itu hancur mental ya dia akan macet gak bunyi dalam durasi yang sangat lama hati-hati teman-teman lakukan terapi ini teman-teman sering kita duduk bawah ini kalau bisa setiap hari kita taruh di bawah satu-satu ya jangan bareng nah tapi kalau aduh mental seperti ini aduh mental seperti ini sebulan sekalilah kita hadapkan kita aduh mentalnya biar pertama tingkat birahinya makin tinggi kedua jiwa bertarung ya makin jos nah itu teman-teman kalau ini pikat andalan ini namanya si doping ini doping dan bagi teman-teman juga yang melihara burung tepukur menggunakan tali kaki ataupun apa ya kalau bahasa indonesianya tali burung lah ya seperti ini bagi pikat-pikat kesayangannya carilah tali yang berkualitas tahan kalau kayak saya ini pesan ini sama teman pesan online yang ada di facebook dia bahan utamanya adalah benang PE full PE benang yang biasa dipakai untuk mancing ya karena tentunya sayang kalau sampai talinya putus burung pikat lepas nangis darah lagi sudah mulai nantang nantang sudah mulai bunyi di bawah si doping kalau dulu saya belum berani mengadu mereka berdua ini karena dia ini belum jadi dulu sekarang mentalnya udah jos nah kan teman-teman cara menilainya gampang teman-teman kalau yang satu ini kebahung kalau bahasa lampunya yang satu diem ketakutan berarti mentalnya kalah jangan dilanjutkan tapi kalau kayak seperti tadi sama-sama saling serang nah itu jos mantap itu bisa jadikan pikat tarung itu pikat tanah ini mau berantem aja ini si joker ini ini ngajak si pikat andal ini mengajak juga dia ini mau berantem nah dan juga teman-teman dulu burung saya ini gak sesehat ini sehat-sehat dulu tapi ya sebatas biasa tidak segarang ini jadi terus konsisten lah jaga makanannya kebersihannya terutama nyamu saya biasa saya kasih larasati dua butir atau tiga butir dua minggu sekali dan juga dikasih air kencur teman-teman ya sehat mereka sehat tanpa efek samping jangan menggunakan jamu-jamu yang bersifat kimia hati-hati dan juga sering-sering cek juga teman-teman kotorannya kalau kotorannya gak becek gak ada air kering seperti ini hati burung jos tapi kalau kotorannya becek mengandung berair apalagi sampai berlendir nah itu hati-hati segera beri jamu takutnya dia drop macet bunyi nah selesai teman-teman itu apalagi sekarang teman-teman posisi musim hujan hati-hati benar hati-hati benar bagi kesehatan suhu suhu badan mereka harus hangat terus jangan sampai mereka dingin makanya kalau saya musim hujan gak saya keluarkan dari dalam rumah tetap dalam rumah saya lihat kondisi badan mereka jadi kalau badan mereka itu sering menumbangkan bulu itu petanda mereka dingin kalau saya pribadi mungkin seminggu sekali ya saya kasih sebutir aja pil larasati satu burung satu butir seminggu sekali kalau penampakan burungnya dia mengembangkan bulu berhari-hari karena efek hujan terus musim hujan nah berarti mereka mereka itu butuh kehangatan atau kalau memang lagi habis stop jamu larasati kita parut kencur jangan kasih air ya parut kencur kita buka mulutnya kita teteskan 2 sampai 3 tetes aja air asli dari kencur nah itu joss itu mantap mau dia segimanapun ya gak ada efek samping tapi jangan terlalu banyak teman-teman takut terlalu panas babung bula ini seperti ini ini pas benar sekarang lagi agak gerimis sedikit dari pagi gak ada matahari ini bendung maka saya pantau ini kalau mereka sering ngembangin bulu nah itu siap-siap siap-siaga saya udah nyimpan kencur bakal saya parut saya kasih minum demikian teman-teman demikian itu teman-teman ya yang bisa kita sharing di pagi hari ini dan satu op oh beratau teman-teman dan satu jangan lupa jika ada kesempatan ngejemur walaupun setengah jam ada matahari muncul di pagi hari atau siang atau sore jemur lah karena itu andalah mereka berjemur gini teman-teman ya cerita sebenarnya bukan mengajari kalau ada salah ada ikliru dari kalimat saya mohon dikoreksi mohon petunjuk salam satu hobi salam para pecita dikukur adat terpuku salam burung anggungan salam tikat tanah tikat anting buat teman-teman semua dimana pemerada salam sehat salam sejahtera sehat panjang umur semua teman-teman murah karena selamat siang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati